Baik, anak-anak yang saya banggakan, kita akan belajar tentang jarak kecepatan dan waktu. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang jarak kecepatan dan waktu, maka hal pertama yang harus kita pelajari yaitu tentang pengukuran. Sudah ada sebulan waktu, satu abad sama dengan 100 tahun, satu windu sama dengan 8 tahun, satu tahun sama dengan 12 bulan, satu bulan berdiri dari 30 hari, satu hari 24 jam, satu jam itu 60 menit, satu menit sama dengan 60 detik, satu abad kembali 100 tahun, satu minggu 7 hari, maka satu minggu setara 7 x 20 diajat, satu bulan 4 minggu, Jadi, satu bulan setara 4 x 7 hari. Kalau dihitung jam berarti ketemu berapa? Ya, 4 x 7 x berapa? Satu hari berapa jam? 24 jam. Kalau setengah hari nilainya? 12 jam. Nah, satu menit 60 detik. Kalau lima menit berarti lima kali 60 detik. Saya ulang dari sini dulu. Satu windu 8 tahun. Contoh, umur adikku, satu windu 2 tahun. Berarti satu windu 8 tahun ditambah 2 tahun berapa? Sepuluh hari nilainya. Mobil itu parkir di garasi selama tiga hari. Berarti mobil itu parkir di garasi selama tiga kali 24 jam. Itu setara, setara itu sama. Ya, lanjut. Satu jam sama dengan 60 menit. Bisa ulang lagi. Satu jam sama dengan 60 menit. Satu menit sama dengan 1 x 60 jam. Satu menit 1 x 60 jam. Apabila itu 60 detik. Ya, itu. Nah, satu detik 1 x 60 menit. Berapa detik? Kalau satu menit berarti? Satu menit 60 detik. Kalau lima menit, ya lima kali enam. Kalau satu jam berapa detik? Tinggal kalikan. Satu jam berarti satu kali berapa? Berapa menit satu jam itu? 60 menit. Satu kali 60 x 60. 300, 3600 ketik. Nah, contoh. Soal. Lima milenium. Lima milenium. Berapa tahun? Lima milenium. Satu milenium itu setara dengan lima tahun. Saya ulang. Satu milenium setara dengan lima tahun. Kalau lima milenium berarti? Lima kali seribu tahun. Apakah benar? Kalau lima kali lima kan? 25. Apakah benar? Satu milenium itu lima tahun? Satu milenium itu seribu tahun. Berarti satu milenium berapa tahun? Seribu tahun. Satu milenium itu seribu tahun. Kalau dua milenium berarti dua ribu tahun. Kalau lima milenium berarti ada lima ribu tahun. Satu milenium itu seribu tahun. Kalau satu abad? Seratus tahun. Tahun. Soal B. Lima belas windu. Berarti satu windu itu setara berapa tahun? Satu windu sama dengan delapan. Lima. Nah kalau lima belas windu berarti yang lima belas kali belapan. Ketemunya seratus dua puluh tahun. Nah kalau dijadikan bulan bagaimana? Ya kalikan dua puluh. Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti berapa bulan ketemunya? Kalikan dua puluh lagi. Jadi untuk lima belas windu sama dengan seratus dua puluh tahun. Soal C. Delapan puluh tahun. Ingat, karena satu dasa warsah berasal dari bahasa Sansekerta, dosok Sedosok, sedosok berarti sepuluh Kalau satu dasa warsah berarti sepuluh tahun Kalau 80 tahun sama dengan berapa? Berapa dasa warsah berarti harus dibagi? Kita bagi sepuluh, karena satu dasa warsah itu sepuluh tahun 80 tahun sama dengan delapan dasa warsah Umur kakek enam dasa warsah Berarti kita kalikan kalau kita bagi Umur kakek enam dasa warsah Berarti kita kalikan Umur satu dasa warsah itu sepuluh tahun Berarti umur kakek enam kali sepuluh sama dengan enam bulu tahun Berarti umur kakek adalah enam bulu tahun Poin D, dua ratus tahun berapa abad? Seratus tahun itu satu abad, kita bagi aja Lagi dua ratus tahun sama dengan dua ratus bagi seratus Ketemunya dua Jadi dua abad Ya, saya ulang dari sini Satuan wakunya Satu abad sama dengan seratus tahun Satu itu delapan tahun Satu tahun dua belas bulan Satu bulan tiga puluh hari Satu hari dua puluh empat jam Satu jam enam puluh menit Satu menit enam puluh detik Satu milenium Seribu Seribu tahun Satu dasa warsah Sepuluh tahun Satu minggu Tujuh hari Berarti setara dengan Tujuh kali dua puluh empat jam Satu hari Setu akhir Terima kasih.